Jauh sudah ku melangkah Untuk mencari pendampingku Kini ku temukan cinta suci Lahir dari hatimu Ku bahagia bersamamu Hai, hari ini aku lagi di studionya Pusang Tobi Dan saatnya untuk recording Recording lagu apa? Pastinya lagu aku yang sudah viral kemarin Judulnya Cinta Sejati Kalau yang sebelumnya itu diduetin Nah, untuk di Januari Aku akan nyanyi solo Nyanyi sendiri dengan aransmen musik yang berbeda Dan pastinya RBT-nya untuk digitalnya semua Pasti bakalan nih Kan banyak banget yang sudah perekaman sama aku Mereka pasti bisa langsung Put, ada RBT, ada di Joks, ada di mana-mana Oke, kita ikutin aja pulih sama gue Nah, sekarang gue udah sama Pusang Tobi nih Yeay Finally Finally, akhirnya kita ketemu juga Udah rencana sudah lama banget Gimana, gimana mungkin bisa dijelaskan nih Hari ini Berby lagi rekaman buat singlenya Yang kemarin sempat viral Kita bikin versi yang terbaru Dan langsung di direct oleh Dan lagu ini nanti bakal ada di platform digital Kalau lagu kemarin kan, yang kemarin tuh lagu yang sama sih Terima kasih Cuma dia gak ada, kayak gak ada RBT-nya Gak ada idos Gak ada digital Kayak lagu itu tuh kayak viral banget Tapi kayak gak ada bahan dagangannya Kali ini Kali ini Kita bikin New fans here Yang lengkap semua sama platform Wow, maksudnya bakal dinanti-nanti banget nih Amin Seperti apa? Seperti apa? Kehaluan suara Berby Kehaluan suara saya yang cukup mengelegakan Kalau kata bangat mana suaranya? Kenapa? Jangkriknya pada mati semua di sana Jauh sudah ku melangkah Untuk mencari pendampingku Kini ku temukan cinta suci Lahir dari hatimu Ku bahagia bersamamu Terima kasih Ku ucapkan Padamu yang telah mencintai aku Wuh! Wih! Gile! Kerem ya Recording lagu Lagu Cinta Sejati Yang terkenalnya Terima kasih Itu sebenarnya judulnya Cinta Sejati Nah itu lagi di aransemen ulang Kalau sebelumnya aku nyanyinya duet Kali ini aku nyanyi Solo? Solo Karena pada penasaran sama suara ku yang terkenal ini Jadi kali ini Aku langsung Gua Menajak Posan Tobing Untuk Mendirektorkan Wah ilah Ebong banget Lagunya di aransemen ulang Langsung sama Posan Amin Musiknya sekarang kan lagi jaman TikTok kan Jadi musiknya ketinian lah Gimana caranya itu para penggemar TikTok mereka bisa Lagunya tuh yang ceria gitu Jadi kan ini kan lagunya kan menceritakan tentang bentuk terima kasih Jadi dia kepada Tuhan Sudah memberikan cinta terbaiknya Cinta sejatinya Jadi Kepinginnya sih musiknya yang Jangan yang sedih-sedih banget Jadi harus yang ceria Ceria Yang sedih kan udah lewat tuh ya kemarin 2020 harus lebih Energic Banyak kan para netizen nih Banyak yang suka banget lagu itu Mereka tuh pada kecewa kan Kok kak Lagunya gak bisa didengar dimana-mana sih Karena memang aku baru publish di Biar 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 Malasari official channel Gitu kan Di vlognya aku sendiri Oh gitu Jadi Jadi Itu kan gak semua orang tau gitu Jadi orang selama ini yang mendengar Dari kalau lagu di nama kamu Ataupun di Youtube Nanti kamu Nanti kamu di nama kamu juga Akhirnya aku berpikir Ini harus punya komposan baru nih Kenapa gak jadi musik Akhirnya Kakak Apa namanya Menyalin aku ke posan Terus langsung kita ngobrol Yaudah Akhirnya deal deh Gitu Kita bahkan sama-sama Konsepin Dan khusus untuk Digitalnya Akan semain lagu Posan yang langsung pegang Oke kemarin kan Belum Belum habis Bullion netizen Untuk lagu ini Ini tiba-tiba Muncul lagi lagu ini Bumpung belum habis Oh betul habis Di bully Karena justru Aku bukannya apa ya Namanya orang di bully Pasti gak ada yang senang Tapi kan Banyak orang yang cover Gitu kan Terus sampe Melebih dari Penyanyi yang bener-bener Keren gitu Jadi maksud aku Kenapa enggak Berarti kan lagunya Minimal lagu itu Suka gak suka Ya mereka menikmati Iya betul Jadi aku Kayak suka gak suka Mereka udah terniang-niang Terima kasih Gini-gini daru Mau mecakan record ya Sampai setiap aku bilang Tata musik itu Aku suruh nyanyi lagu itu Semuanya gitu Dan lu bisa nyanyinya Bisa nyanyinya Walaupun kadang-kadang Dirinya tiba-tiba kebalik-balik Makanya orang kadang-kadang Yang mana sih sebenernya Kadang mencintai aku Kadang mempertemukan kita keluar Di antara dua itu aja Jadi kali ini kita patenin ya Kali ini nih ya Kali ini balik-balik lagi Dan musik versinya BRB Iya versi Mbak ini kan lu tadi nyanyi Suka-suka salah Tapi lu nyanyi gak sih Bahwa kekurangan lu itu mungkin Jadi kelebihan lu Karena aku orangnya jujur kan Aku gak pernah boong Dan aku orangnya apa adanya Aku gak pernah yang jahim-jahim Terus mungkin karena kekurangan aku itu Jadi akhirnya jadi kelebihan Karena banyak kan artis Pencitraan Super fake Kalau aku kan orangnya apa adanya Sampai mau dikatain Apa yang kapan-kapan Jangan klik Gue mati semua Dengerin dulu nyanyi Oh udah Aku mah ketawa Oh bagus dong bang Gak perlu Rasimu serangga Banyak-banyak kan Tapi ada satu yang Aku suka dari BRB Dia memang jujur Apa adanya Waktu kita mau take itu Kemarin Bang gimana nih San Gue bukan seorang penyanyi Tapi aku seneng Sama semangatnya Yang penting kan tujuannya Semangatnya Untuk mewarnai musik Indonesia Kita juga harus Mengapresiasikan itu Jadi mungkin Di luar sana Banyak yang Artis Tetapi mereka juga Belum punya single Untuk industri musik Indonesia Kita mengapresiasikannya Di dalam musik Indonesia Tapi BRB Udah kepikiran kesana Itu aja Aku udah seneng Jadi masa sih Niat baik seseorang Aku gak mau bantuin Jadi kesitu sih Tapi Bang Takut gak sih Juga ikut nanti Di Di bully Atau Atau Efeknya bang Efeknya Ya banyak yang bilang Banyak sih Sampai sekarang DM gue Di Instagram gue Bang Jangan Ini Pegang project BRB Doang Tapi ada juga Gara-gara Bang Pegang project BRB Gue jadi suka BRB Ada juga Tapi banyak juga ya Tapi kebanyakan yang bilang Jangan Gini-gini Cuman Kalau aku berpikirnya Ini adalah Bisnis Ya BRB itu Kita gak usah Menantik BRB itu adalah Salah satu artis Yang saat ini Lagi diberitakan Dimana-mana Menurut gue Itu adalah Momen yang sangat bagus Kalau di Apa Kalau di Barangin juga Dengan Musik Jadi Maksud gue Ini bisnis yang bagus Jadi Gue gak makan Nihiram Gue makan nasi Sebagai musisi Kan udah Mau musik kayak gimana Suara kayak gimana Karakter gimana Udah nemuin nih Kalau BRB sendiri Nah Ini lucu nih BRB Buat BRB itu Sebenernya Ini jujur ya Sebenernya Kalau timbre vokal BRB itu Dia punya bahan Punya bahan Maksudnya Karakternya tuh kuat Dia nyanyi Sama ngomong sama Aku tuh suka Kalau penyanyi Sama penyanyi Dia ngomong sama nyanyi Itu karakternya sama Aku suka Nah BRB itu udah punya bahan Cuman BRB memang harus Banyak belajar nyanyi Tinggal belajar Kalau belajar Gak ada yang mustahil Semua bisa dikejar Belajar Semua bisa dikejar Tapi kalau karakter vokal Itu udah gift dari Tuhan Tapi luck berpengaruh juga gak sih Luck sangat berpengaruh Faktor hoki itu Sangat berpengaruh Banyak orang yang Suaranya bagus banget Terus Berpengaruh Berpengaruh Biar aku nyanyi sebentar Saya Gak ada Gue aja bingung Pas beritanya naik Itu aja bingung Kami sendiri Oh my god Oh my god Oh my god Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa